Maturah jelas jangan pakai eko Nah Katus niki mandan lumayan Jangan pakai eko sama sekali Mau Tih langan Kesane maturah Nah Berarti lumayan niki Mungkin cukup katus niki mawan mas Aja di kutik-kutik maning Maturah nama mas sound system Mungkin-mungkin sound system yang tambah laris Brejegin yang murah berkah barokah Semra batu matang kita para jama Halo rumah Bu Saban bayi lahir tanganeng gegem Betul nge? Kalau kalian jenengan kan jenengan pun pernah babaran Nekulo kan belum pernah babaran Tapi pernah dibabar nge Bayi lahir tanganeng gegem Ada yang bilang Katanya bayi lahir tanganeng gegem Kan lagi gegem rahasia Nipun kusti Allah Tapi riwayat mengatakan bayi lahir tanganeng gegem Karena sabar menung Sakurin tinggalan dunia Kepingin yang dati penguasa Kepingin yang bisa ngalam Bisa gegem alam dunia Lahir orang gawang apa-apa Barang uri tinggalan dunia Kepingin dueni segalanya Bisa motor si cik kepingin di motor lora Bisa motor lora Bisa motor lora Bisa mobil Bisa mobil Bisa mobil Bisa pengen silaui mewah Bisa bojo si cik Bisa pengen di bojo lora Bisa bojo lora Bisa pengen buat bojone tanggane Bisa di TPR Ngesok kepingin Tati TPR mani Bisa di TPR Kari kepingin Tati bupati Tati 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 T tapi kenapa kok dia seto tangan yang megar selanggar mani tangan yang kekemsing ngetusi bingung masyakin mani tarap ditusi menengah cekribut mengemanyi tangan yang megar tapi inilah isyarah dari gustia moh artinya apa-apa sisang pun dikuasani mistik kekemenangan langdunya yang dibawa amalan kita waktu kita hidup tidurnya ini maka kajenah pindahwa ken inna loha la yang zuru ila ajazamikum wala ila suarikum wala kim yang zuru ila ulubikum wa akmalikum Allah buatan meriksa nih manusia dari bentuk rupa tercapakan bandatunya nih tapi Allah meriksa nih manusia dari hati nuran ibad amal ibadai nikulah sangu nikulah panjang sedoyo sami estestu tak ngalang dunya ugi tak ngalang kubur tak ngalang dunya ugi tak ngalang dunya ugi tak ngalang kubur nikulah h태 6 artinya setiap saat harus mau menerima kritik saran masukan dari masyarakat betul contoh Pak lurah ke dalam sebelah kanan yang masing bosok ke dalam desa dalam kecamatan dalam kabupaten dalam provinsi dalam nasional dalam protokol padelan bayi kalau Pak lurah genteng kita rakyat adalah tiang akhirnya genteng ngomong kero saka eh saka enak ya nanggo nangisor kinyo penuh eh saka nangisor kepenak ya kurang kutanan genyong ini tetik genteng kutanan panas kepanasan luput mani musim barang galeng kondangan pirang-pirang mengurang kutanan ceri lurah orang pengertian orang kutanan teke-akeh pemanin bocah ceri ngakam ngerampangi watu reme kinyo nih badu genteng tapi kan sakan jawab eh genteng nih ngomongan dan dipikir ya panceng bener kona nangdurnya nangisor kiupan tapi kan bisa nih kona tongkrong nangdur nyong saka sing angkat misalnya presiden gubernur bupati dpr dpt kepala desa kita rakyat yang agak betul saya main-main lorai lorai kimbati nengat senang al-anwariya teringlah tadi kesibungi pahina mau bunyi apagih al-anwariya selalu dangkiyeli kemarin ada bu dpr datang ke rumah saya tapi bukan pak dpr selarang gitu ada dpr datang ke rumah saya gara-gara ada kasus nenek-nenek pidato sambutan membanding-bandingkan kan jenapi karo insinyur soekarno saya ditanya mumpuni nyongge dpr pantaku ngerokwe anak nini-nini pidato sambutan banding-bandingkan kan jenapi karo insinyur soekarno kepri yang menurutmu aku kalau sebagai warga indonesia yang mengakui kalau insinyur soekarno presiden pertama kita tapi kalau kan jenapi sampai dibandingkan dengan manusia saya gak terima kenapa jenapi manusia saya juga manusia tapi kan kan jenapi karo kita manusannya beda bukan jenapi maksud kan jenapi bersih suci dari dosa ucap membandingkan sejarah pantas banyak takun mumpuni nyongge dpr nek dibandingkan karo menteri hebat menteri apa hebat dpr tak jawab ya hebat dpr lah masa iya bisa ne hebat dpr kepri yang mumpuni iyalah menteri orang bisa prentah karo dpr tapi dpr bisa prentah karo menteri dpr gue kuasa nak dpr senyum dpr takkan maning tapi sana sebagi salah gitu nih mumpuni nyong takkan maning nek dpr karo menteri hebat dpr siki nyong takkan dpr karo kpk hebat kpk apa hebat dpr ya hebat dpr mayan-mayan bisa ne iyalah kpk kpk orang bisa milih kongnya dpr tapi dpr bisa milih kongnya kpk dpr dikuasa waaah hebat dikaisi maning nyong takkan gie nek mini anasin membandingkan kanjeng nabi karo insinyur sukarno saya kya ku takkan dpr karo kanjeng nabi hebat kanjeng nabi apa hebat dpr tak jawab ya hebat dpr loh bisa ne iyalah kanjeng nabi tadi pemimpin umat manusasa alam jagad raya wadih karo kustia lah tapi anak dpr korupsi korah wadih karo kustia lah dpr nengir mani kalau kanjeng nabi jadi pemimpin umat manusasa malam jagad royok modalnya se-cu-ta berapa bu se-cu-ta setia jujur dan nyata se-cu-ta tapi beda ngalor dpr nanteng kekal atau se-cu-ta modalnya se-mil-yar binten se-mil-yar calaran sini linja nubi banyak kemarin habis perapa berapa dpr ngejawab korak habis habis perahaan pengaku kelem takaring al-alwar ya besin abos ma ke aku tangan dulu dong baga asa kita ya biasa berkong piai piai lepe es res res halu sunah wal jamaah Allah dia tentunya maka kita diajak ngaji yang udah Islam diperkuat Islamnya sehingga ngaji ayuh ngajinya diperkuat soalnya Tanja Nabi da'wakan ada enam perkara yang bisa merusak amal ibadah kita sholat yang kita kerjakan puasa yang kita amalkan haji mahal-mahal ke tanah muka rumah bisa rusak seketika kalau ada enam perkara bersarang di dalam kepribadian kita apa enam perkara itu yang pertama al-istigholubi'uyubil khal'i tulis yaaah wooo ngas tak buku na panggote yaaah 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 wooo asalamualaikum iku ini ngas tak buku na panggote es amal upun as the i mas tapi niat kita eleng kira-kira dengannya Tenggih Ibu semua Nabi Muhammad perkara yang bisa rusak amal ibadah kita yang pertama al-istigholubi uyu bilhoi manusia yang masih cari-cari aib orang lain senang ngopek-opek alane wong liat senang goleti air orang lain rusak amal ibadahnya bu bu Anawis long bisa sholat pisang ibadah tapi tetep esing nasa ngitanggane wong kainan asing daya gue itu golongan muslim yang gimana kata Allah itu golongan manusia yang zalimul linafsih wong sing bisa sholat tapi urung bisa ngedroge perbuatan dosa maksiat sholat si sholat tapi sudah direnteng nih retukan manak-manak na duit sholat si sholat tapi si ngerasani munyi berani hati ni wong liat zolimul linafsih kenapa lo katanya sholat niku inna sholata tanha anil fahsya iwail mungkar sholat niku tanggi ngedroge perbuatan kejitan mungkar nabi sholat kue sikale dosa tak perlu dicek sholatnya mah apa nih apa sholatnya kurang disiplin apa sholatnya kurang tulang inna apa sholatnya kurang khusyuk senangnya mau sholat khusyuk niku ya kacang anil nyong nyong berek bu apa mani kulang dintang-dintang ceramat berwaktu sholat niku kadang ya khusyuk niku anil pertama misliatnya tuh mantep banget barang tak perlu nih mantep waaah sepatah korang ngerung khusyuk matrak selingakan matrak selingakin macaka pilon lulus batihaya lulus maka sholat nalhamdulillah yang lulus barang ruku pas menyat emu tanya abu kok di kurpang kinyo urundi buku ya sholat khusyuk niku anil luar biasa bu tapi kan kita sing mislaku ni sholat kok esi bisa gawe dosa maksyat orang jur berarti lowi api karo sing sing orang ngaku ni sholat terus gawe maksyat kita digolongkan muslim yang pertama namanya kebiasaan kaya maksyat kaya maksyat kaya dosa maksyat niku bahaya lapa mani mislakon ni sholat esi seneng odek odek alami lu ngeliat kata nabi niku berkarasi rusak amal ibadah kita wong seneng orang kurang pengalem wong sengit orang kurang penganggil niku cara meriki kebiasaan kaya maksyat kaya maksyat nabi lagi seneng lagi cocok lagi CS apa mani lagi gandeng 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 apa kaya mba gandeng gandeng nabi lagi gandeng lagi seneng lagi cocok sing diseneng iko gawe kelakuan ala wong kaya jaranya api contoh bapane lagi bemen karo tanggane anu bakun menduan naga bapane lagi bemen menduan kasinan ngomongnya enak wong seneng orang kurang bone ngalung tapi wong sengit orang kurang penganggil wong lagi sengit lagi bencil lagi racocok sing disengit gawe kelakuan api diwodeki alami baik dihancurkan nama baiknya dihancurkan reputasinya diwong ngakel karo ngomiyasi ngora-ngora ngomong semu belet bewek kaya kenal buat bocor rangkang tangkang 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 tanggane susah bewek ke bunga tanggane bunga bewek ke susah tanggane bisa tuku tanah bewek ke ati ne owa tanggane bangun bewek ke bingung kelabakan tanggane tuku montor bagelah benek contor tanggane tuku kulkas tuku mas bewek ke ati ne panas ih kapal banget sarang kuku tapi terserang botor-otor tiang panasan gitu botor woi kuli panasan kena serang ngenge sing Dimas Trib 그래서 kuku parasaniku meri karo tanggane mengkat ngecik nutik sebelay yuk ye dewek sebelah mengkat ngecikai sehari seぎlye dibilangi agdeh meng disproportionately dilania gelang gelang glow si baca ngomongnya sampe rasa heran ke si ibu atangan yang pakaian iutangnya nanggitian nanggitian api serili lo deh seru-seru tapi tinggi lo korong ke si ibu atangan yang pakaian nganggitumas ngaseli ngagetimot nanggitimu rusi wong dia beristirah hene beristirah hene beristirah diulia beristirah hene nanggitimu Hamestirak mongong beristirah hene beristirah hene di rumah sakit-rumah sakit akhirnya beruntunglah anda yang punya kekurangan kenapa punya kekurangan kok malah beruntung karena kita sipung dan dhani alane dewek akhirnya kita sipung dan dhani aytiabak tersempat goleti alane wongliya tapi bagi orang yang suka mencari-cari jeleknya orang lain ketukung goleti alane wongliya dia lupa rusak amal ibadah sebab senang ala wongliya yang kedua berpulang menung ngekali ngekato keno seperti ngantar sang bintang jangkali jangkali langsung pucuk yang kedua perkara yang bisa rusak amal ibadah kita adalah saya ulang adalah manusia yang keras artinya artinya atas artinya wangkot orang anggris atas artinya biasanya keras kepala batu-batu kepala orang anggris atas artinya biasanya dua akhlak ulu ngeyelia ngeyelia telina wanglihara mempancon tokam sampian yang kena pengejamangka tapi kok orang tau gelau sholat berjamaah jawabannya ngeyel urusan amat yang amat berurusan ulepulipennyong rasolat keraplak-kera kaki suta dina-dina sholat yang muarad baik itu namanya akhlak ulu ngeyelia telina wanglihara kacaman pungpunyikila tau secasih pyma apok taran ngeyel taran ngeyel ayuh guayengi patah caman ngewisengkir kagne nun pati piang jar telina jatuhkan ngeen sing mapuk nyong duit-duiten nyong mapuk nyong mayong pewek ngepengwe sing mumat sing Masyak na sing Tosat ngepengwe repot ya panceng pener sing maksiat rika sing dosa rika tapi yang gendunya nikika kenur kame dosa kustalo murka nurunak ke depan bumi tsunami angin puting beliau tanang losor singo darutu rikato ya si kok ditanggung bareng-bareng ngori ngalam punya bareng-bareng maka gada Allah fabi ayyi ala iraq bikum matukah viban nikmat singpun di malaysia badai di pustaka wah kita makhluk paling ngapik bentuknya kok lakut kholakna ilsa nafi ah sari ta'wim kita paling ngapik ketimbang makhluk liane kita tukul rambut tapi kan sangat badrak tukul kapeh tukulnya gonggongan hal lucu jaru nikmat nikmat naman bu sirat tukul rambut batuk ratuk rambut kisar batuk rambut namanya nyalis nyalis berpat boten tukul rambut tapi kelopak mata tukul rambut namanya hidup bisa meripat irum boten tukul rambut disasar irum tiang kagul tukul rambut namanya kumis bin bremos kumis tutup boten tukul rambut disasar tutup janggul tukul rambut namanya jenggol misar jenggol janggut ya tukul rambut ngisor jangkut ya tukul ya tukul rambut karena ini beda-beda tukul yang gong-gong dan berjajar sawak badan tukul rambut kabe bingung dimonyet dimanusah sampai kita ini makhluk paling istimewa bentuknya ketimbang sing lain rambut alis kok indah jebleki wateng ini bentuknya turun karena si takun cani alis fungsinin gua ngapa ceputnya alis niku mewakili ekspresi wajah jenangan ceket alisin yang kirut jenangan bunga yang dilupa tapi ano saiki model alis cengit medula ya alis-alisnya garap lu tangan mesti alisin glopur alis kanan kiri kok bentuknya indah jumlahi kali bentuknya turun dan jelangger adik jumlahi si cingat begelit gejut na tengah wak buk wak buk misal alis meripak kok indah aneh renge anak putih ya jelangger putih kabeh dari soat misalkan masjid mambelit nangkarangan bubar kabeh kacau misum ripat irung bervariasi aneh sing langcung aneh singung ih nama basik aja banter-banter aku yakruh yang besek jangan tersinggung karena besek mahluk Tuhan paling seksi seksi dong besek sepisan ngirit ngambuk kau yang kedua nek ngambung langsung nempel nempel tembok si besek gajah cilik ngati si mancung ngerasa kegeran buat apa mancung kalau besek lebih menarik gitu besek misal gua ada pelik berencana ketingin jamlah partai namanya PPK seperti besek sejahtera melindungi hak-hak asasi kebesekan karena besek tidak terhulimi gua mancung gua besek ireng mata penyisor kecelan yang mata kudul lo musimutkan banjir bu misal ireng haaa jenenan buyuk atau minda sepana palambendo rambengisor bentuknya turantai selain bernadep lalu kayak lawan lima tugasnya beda-beda cepal gua ngejokakan barang si say bu kaji bu tenang jenenan pintar-pintar banget jengkolan jengkolan gua ngejokakan barang si say eh salipa seberapa nge eh bel kanan kiri rawaku jadi manis saking manisnya tinggonya alih-alih niki silik dawek tapi paling nikmat kubil iu tunggu dekubil kok niki jendik pangin nikmat piti kain jenenan nek pangin dokmen niki singkontilik niki niki orang protes menang sekesekirian tek dikibarun cinta 0,5% saking ala kem manusia turun cerita liane anggota badan cerawan rujita tungguhan keman cerita keman temu-temu-temu ngatau setenggu bu temeniku esi sedulurik kami tetep bila tenggu kelasan mana jilike kondue anak sepira ke BKK seh jajal pak itu mana tenge anaknya birang-birang menemani pati sosok nakelek jadi sedulurik mikir iya ya temu kondue anak berarti temu kelasan mana jilike rezeki di jamin karo kusti kita nikmatin dicukupi karo kusti lakonak gilom sholat dari nabung lia orang mampang di pari hitaya karo kusti Allah terlake hatinya tertutup namanya gak tau dir gak punya maluk randwe ish raitem salah satu syarat dapat bidayai dari Allah ati nekonaja atos senang pengajian kita ngapain tak terus Quran merek sholawatan mau menerima kredit saran dari orang lain itu salah satu saran turunnya hidayah sebab hidayah niku namung kakungan negusni jenabi mohon betul kakungan hidayah buktinya apa manika jenabi abu jalap kita yang ketiga perkara yang bisa merusak amal ibadah kita adalah hubbud dunia cinta duniawi gila harta gila pangkat gila jabatan bu ibu tapi bu bapak jangan salah paham yang dimaksud hubbud dunia itu bukan berarti kita nggak boleh nyambut kawet boten justru kita wajib usaha mengibadah mawon perlu du duit sholat perlu duit sholat wajib menutup aurat ibu harus punya mukena bisa dimukenam berkotuku tuku butuh duk bapak kena kopya saru baju koko besarnya dia baju koko saru kopya merbotuku tuku tuku perlu duk haji duitnya pirang-pirang takpun rupu kaji umroh ya perlu duit bangun mesjid perlu duit walaupun senyum adalah sodak oh apa kayak mesjid mau disenyumi kokan jadi nih duitnya ditokena bernama yayasan sampai haji perlu duit nyantunya nak yatim perlu duit putar sekolah ngaji perlu duit sampai mumpuni kau cilacat masih tegal gini juga maka rasa jelingati ke sini jadi bakun tahu haji rasa jelingati sini jadi bakun balon anda tukang narik anda tukang tandur itu bukan pekerjaan mistah menikuti tukang tandur tukang matung tukang teres tukang rongsok ibaratnya itu bukan pekerjaan mistah justru yang disebut mistah mereka tikus-tikus kantor berkasih tapi manangi duit rakyat dengan bedalan ini beruntung kita yang bisa berdiri di kaki sendiri dalam kutanan kepanasan ini ke geratus keret banting tulang setengah mati ketika orang orang lain ibadai nikur ciki suci ya Allah Ridho nih kasih tadi petani rajin surat aja ngaji tadi perdagang aja lali karo sembahyang sedati lurah rajin ibadah sedati DPR tapi DPR aku rawani biber karo KPK bebat DPR sampai karo Kanji Nabi bebat DPR karawani aku sehidati mumpuni bisa ngomongi kudu bisa ngakoni aja cara koni bisa ngajar bisa ngakoni pulangnya belajar ngakoni kanji Nabi kali kita yuk jelas kanji Nabi berusaha ketik berusaha ketik berusaha ketik banting-bantingkan kali manusia itu orang-orang yang memang ngakuni Islam tapi secara syariatnya entah bagaimana nih Bu karena memang kita manusia jenengan orang-orang yang tindak rauh pengerikan makin harap-harap syafatih kanji Nabi betul Bu karena kita sadar begitu kotor kita begitu dosa kita maka muka-muka kita bingatuh syafatih kanji Nabi sakit selamat dunia ini bercakah khil hati ala lima wong ured ning dunia bebas be mampir ngombe Avec kawet nyeambut kawet sak 55 nyeambut kawet Steph Steph Terima kasih.